Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. TSM ini kan sudah lewat batas dan terlalu berani mengeluarkan statement yang benar-benar tidak ada. Contoh, dia bilang kenal resmi bilar itu sudah lama, padahal tidak seperti itu. Nah, yang perlu saya jelaskan, masalah tragedi yang terjadi di Kalibata tahun 2016 tanggal 2 bulan 10. Di situ waktu itu, bersih bilar datang menemui saya sama rekan saya di Barus, dia ada sedikit masalah sama salah satu orang. Sudah, dia konsultasi sama saya, pada akhirnya saya bantu, saya bantu kebetulan orang yang dipermasalahkan itu ada di situ, tapi di beda cafe. Iya kan? Saya datang ke orang, saya datang ke orang, terus saya kasih tau, maksudnya dulu ini apa, kok jadi di kemana-mana. Nah, orang yang gue terima, ya gue juga marah-marah, ya gue juga marah-marah. Nah, sesatria ini saya pastikan gak ada di situ waktu itu. Dan dia juga dengar dari orang, malah dia bilang, ada salah satu tante, ada salah satu Mami Isha, ada abang. Padahal abang di situ mendamaikan mereka. Gitu loh. Makanya beritanya kemana-mana, kayak di TikTok segala macam itu kan, merugikan nama baik saya sekali. Makanya, sesatria ini juga nunggu waktu, aku akan buka LP buat dia. Iya, karena kemarin juga ada segi bilar, tadi malam juga ada segi bilar, mulai tutup-tutup di semua, kita teleponan, di kira-kira juga, kita akan bikin laporan ke dia. Sekarang gak jadi bikin laporan, mbak? Hah? Hari ini gak jadi bikin laporan? Kalau ke sini tadi, kayak klien beda, wak. Iya, klien beda. Oh, oke, oke, oke. Tapi dalam waktu dekat, di segi bilar kayaknya mau bikin laporan. Kapan itu, bang, rencananya? Kalau kata rizki bilar, ada beberapa orang nama yang udah digantongi nama dia. Tiga orang. Yang rambut pirang itu perempuan itu yang jelas-jelas nama itu. Maksud saya kan orang-orang ini gak tahu kenapa terlalu tak tahu gitu. Saya kena rizki bilar itu dari tahun 2014. Dari zaman dia belum siapa-siapa, gitu kan? Dan saya juga tahu perilakunya dia. Tidak seperti orang-orang bilang lah. Gitu. Tidak seperti orang-orang yang menurut dia sebutnya bahwa masalah peramean, main challenge, segala masalah-masalah. Ya iya, bener. Kalau misalnya masalah dia di rumah si Bucang, ya kalau namanya orang pacar-pacarannya wajar ya. Gitu. Tapi ini kalau menurut aku sih, mas Satria itu berlebihan. Kisah saya ini berlebihan. Di Youtube-nya dia, di TikTok-nya dia, gue lihat kemarin, jelas-jelas loh. Nama si Bucang, si Bucang. Tadi abang bilang merasa dirugikan sama Satria. Apa sih bang statement Satria yang merugikan abang? Ya, dia bilang waktu kejadian itu, ada satu pengatara gondrog. Pengatara gondrog dikenali batang, dikenali dua. Iya kan? Jadi sempat di batang. Dia akan di batang. Terus berantem sama tante-tante. Itu tantenya Jilar. Terus sama si Mami Isya. Saya waktu itu mendamaikan. Dan misi pendamaiannya pun ada di jaman saya. Nih, kalau kalian mau lihat ya. Ini sebelum kejadian. Ini sebelum kejadian. Eski Bilar datang konsultasi ke saya. Agak duduk bang? Agak dudukin bang? Itu sebelum apa bang? Ini juga ada di Jilar. Ini ada di Jilar. Ya, antar kirim. Nah, ini kejadian ini di tahun 2016, bulan 10. Nah, kita datang di Jilar untuk saya selesaikan masalahnya. Kebetulan orang yang bermasalah ini ada di sebelah kawasan yang beda. Di kawasan yang namanya. Nah, saya tinggal di Kalibata itu dari tahun 2014. Saya tahu orang-orang baru dan orang-orang lama. Gitu loh ceritanya. Bang, berarti nanti rencana akan melaporkan atas penelamatan Abang pribadi atau Jilar? Saya juga melaporkan dia. Tapi nunggu waktu dulu, nunggu momen dulu. Kalau si Bilar, pasti melaporkan dia. Sudah pasti tadi juga panjang lebar kok WhatsApp-nya dia. Sudah ada komunikasi bang? Bilar ke Abang untuk melaporkan Satria. Selain, selain, selain komunikasi sama Bang, ya. Tapi apa yang diminta oleh Rizky Bilar? Tadinya sempat saya diminta sama dia. Hari Rabu sebelum dia ke Polres, mengatakan pagi, dia talpang saya, Bang, urusin deh bang. Aku bilang aku nggak bisa karena. Aku nggak bisa karena memang banyak pekerjaan. Jadi kalau misalnya lu suka saksi, gua siap dari saksi ini deh. Tapi kedekatan Abang sama Satria seperti apa sih, Bang? Aku nggak kenal itu anak. Oh, apa nggak kenal? Nggak, yang mana siapa? Iya, mungkin pernah kenal, pernah deket, pernah ada hubungan, pertemanan, gitu-gitu. Ini kemarin kau WhatsApp-nya, nih. Best case, best case. Aku nggak telpon, nggak dianggap juga. Ini. Ini kemarin kau WhatsApp-nya. Satria. Satria, yang kau maksud rambut panjang itu siapa, ya? Dan kejadian waktu itu tidak seperti yang tersebut. Kenapa jadi dulu bawa semua. Besok, kapan bisa ketemu. Gak mau bicara sama dua-dua. Nah, nggak dibalas. Tadi di Instagram juga, gue sebut juga. Gue teks juga dia, nggak berani muncul juga. Nih. Satria, yang lihat, tunggu saya, saya bilang. Nggak dirasakan juga. Abang, mungkin sedikit praspek kembangan, kita kenal-kenal di luar zaman belum dia terkenal. Sempat ada bisnis apa-apa? Kalau bisnis sama di luar, enggak ada bisnis. Boleh kamera, Bang? Jadi dulu kasih si, sebagainya. Memang dulu, memang, ekonominya nggak sebab bisnis ini. Jadi dulu, anak-anak itu, Kegeji, yang sama Jis Merah, Sida. Rija, ya? Rija, yang harus tidur. Haris Firza. Biasanya sama PRL, juga harus tidur. Haris Firza. Itu, Haris Kai, Haris Firza. Itu dulu, satu geng. Semua. Jadi kalau misalnya mereka jalan, juga dibatar, pas gue lagi dari makan, gue kasih makan, gue kasih minum. Itu dulu, tahun 2014, manajernya dulu, namanya Ega. Betul. Ketanggaan abang sama mereka? Dia di tower Grand Palace, soalnya abang di tower biasa, juga di atas mall. Tower Stambo, ya? Ini aku pernah satu apartemen sama, Bila, sama Firza gitu. Apa? Pernah satu apartemen? Sama mereka. Sama mereka? Abang? Aku, enggak lah. Aku tuh di tower Stambo, ya? Mereka di tower lain. Gitu. Abang, jadi apa waktunya dilakukan dengan tanamannya, menggunakan tanamannya? Jilah, kemarin, pas waktu itu, hari apa sih? Hari apa sih? Jangan kekorek, jenis. Yang pas, pas wajib-wajib takor, ya? Nah, itu sempat juga ngobrol lama sama gue. sempat gue kasih tahu juga, Tuhan ajati juga, udahlah, ngapain lagi dulu, gitu-gitu. Fokus aja, segala macamnya. Fokus ke anak, fokus ke istri, kerja, gitu. Tuhan ajati juga. Gitu. 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 Tapi yang pasti, berita hoang di luar sana, kalau pastikan itu gak ada. Tuhan ajati apa? Tuhan ajati itu. Tuhan ajati itu, ya? Dia bilanglah sih. Panganlah ini, nah itu lah. Itu pasti kenal loh, luar biasa. Dan di JAUB kita gak bisa dibilangkan 200 tahun. Gila loh. Sampai anak itu nanti bisa melihat, gitu-gitu. Kalau tak kemarin, Mereka kan sudah berpengaruh, itu di Transi, sama Satria Mulia. Cepat. Tapi kan, di JAUB itu kan sama Satria Mulia, cuman mengenalkan dulu gitu doang, dan sempat dia cari. Itu aku tonton. Dilawan juga sama Meneh Isha. Bahwa lu waktu kejadian itu, gak ada di situ. Bapak kalian tanya nih, Satria. Kejadian itu tanggal berapa, dimana dan berapa. Ingat gak 6 bulan walaupun? 6 bulan lalu, dia sempat dilekin dilar. Nama kafe yang dia sebut juga salah. Tempat kistiwanya juga salah. Gitu. Tempat salonnya juga salah ya, Bang? Tempat salonnya? Kan udah bilang. Kalau tempat salon, memang aku tahu ada di Kolokununing. Bukan di Koloklamboyak. Itu tantenya? Tante aslinya atau? Kalau dia ngakut ke saya, tantenya dia. Tantenya dia, adik dari mamahnya dia. Itu. Dia doain aja lah, biar ini apa namanya, dia juga cepat mentalnya. Kalau kulir kemarin, memang mentalnya gak tergambut. Dari abang mau menjaga penggambingan si Kofi, aku harus bilang ya. Kofi, gua pula yang gak. Gua gak mau siapa karena ngawalkannya. Gua kan bukan untuk sekolah, gua bukan kacara. Iya. Pernahin kompisasi, Bang. Terima kasih, Bang. Mereka, mereka pasti. Dan dia sekarang kan lagi agama-agama ya. Ada lagi masalah Bilar? Mau ditanyakan? Cukup. Cukup, ya? Cukup. Kayak ini sekarang gue tanya. Udah, udah. Udah, udah. Masalahnya ini. Dia kena naik. Oke, yuk. Kok, kalau saya ngecitek gitu. Iya. Iya. Ayo. Ayo pertanyaannya. Tidak, depan aja, Bang, ya. Bawa kamera. Iya, saya. Iya, saya. Mampu, bang. Iya, saya. Iya, saya dulu. Ini terkait dengan Eni Mona gimana, ya, Bang? Iya, saya. Iya, saya. Iya, saya. Iya, saya. Iya, terkait masalah Bilar Mona yang dirawat rumah sakit. Salah satu. Oke, ya, premier itu, kan? Nah, baginya.